Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati Saya mohon maaf tidak sebut lagi satu persatu Pertama-tama kami berterima kasih atas kepercayaan kira-kira seperti itu Kepada pemerintah Kabupaten Utara karena saya yakin Bahwa cukup banyak daerah yang dengan potensi yang kurang lebih sama dengan Kabupaten Utara Tetapi untuk tahun ini yang berdasarkan informasi dan data yang diberikan kepada kami Bahwa Kabupaten Utara mendapatkan kesempatan yang sangat baik Dalam program Stival yang insya Allah akan dilakukan mulai tahun ini sampai dengan tahun 2025 Oleh karena itu sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Utara Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kepercayaan yang diberikan kepada kami Dan berdasarkan target yang ingin kita capai Terutama dari loka karya yang kita lakukan pada hari ini Ada tiga, yang pertama bahwa diharapkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami dengan baik Strategi dan implementasi program spital dalam pengembangan kakao Dan saya yakin kawan-kawan yang hadir di sini Ya baik dari SKPD terkait, pemerintah kecematan Ya maupun juga teman-teman perwakilan dari kelompok tani kakao Itu dapat memahami betul apa yang menjadi strategi dan rencana implementasi program spital Dalam pengembangan kakao di Kabupaten Utara Memang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Utara ini kan menjadi salah satu kabupaten yang potensi kakaonya cukup baik Dan kita berharap bahwa melalui program ini nantinya akan terjadi peningkatan produksi Jadi akan terjadi peningkatan produksi dan di samping itu sebagaimana harapan kita bersama Bahwa upaya ini juga akan berbarengan dengan upaya kita menjaga kelestralian lingkungan Karena sebagaimana terakhir tadi disampaikan oleh Ibu Le Bahwa belu utara ini juga beberapa waktu terakhir kita ketahui menghadapi ujian yang cukup berat Terutama ada banjir bandang dan itu terjadi di tiga daerah aliran sungai kita Dan dari data yang kami kumpulkan bahwa memang cukup banyak daerah perkebunan kita yang terdampak Termasuk perkebunan kakao Oleh karena itu ini mungkin bisa nanti kita sejalankan dengan program pemerintah untuk memperkuat daerah aliran sungai Kawan-kawan sekalian kita berharap untuk memberikan informasi yang lebih rinci melalui lokaku area ini Tidak satu arah karena kita sudah mendapatkan informasi yang cukup konflik tadi ya Dari baik dari Pak Andre, dari Ibu Le, kemudian Ibu Betta ya Ibu Betta ya tadi yang mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan juga di dalam upaya untuk peningkatan produksi ini Jadi istilah peningkatan produksi kakao berwawasan lingkungan atau pertanian perkebunan hijau ya kira-kira seperti itu Jadi sekali lagi terima kasih Kemudian yang ketiga ini yang selalu sering saya sampaikan di program apapun Bahwa doka karya atau kegiatan apapun itu kita harus punya baseline yang tepat Baseline-nya terkait dengan kondisi kita hari ini terutama Sehingga kita dapat mengukur hasilnya Jadi before and after kira-kira seperti itu sederhananya Kita harus punya sistem yang pertama sistem ini akan memudahkan kita untuk melihat Kira-kira ada progres atau tidak Ada dampak atau tidak ketika program ini sebelum program ini dilakukan dan setelah program ini kita laksanakan Nah ini penting sekali menjadi bahan evaluasi bagi kita semua Terhadap kerjasama di dalam rangka sinergi untuk pembangunan pertanian kakao secara berkelanjutan di Kepupatan Jodal Sekali lagi terima kasih Kami tetap membuka diri kalau misalnya ada hal-hal yang ingin lebih lanjut kita koordinasikan Yang penting untuk dikoordinasikan lebih lanjut Pasti ada selalu dalam kembangannya ya Sekali lagi terima kasih, salam sehat Saya berharap ya Walaupun dalam masa pandemi Tapi tidak mengurangi produktivitas kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih Yang juga akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU ya Untuk itu saya akan langsung mempersilahkan perwakilan dari yang sudah ada di tempat Ada Ibu Bupati yang sudah siap Ibu Hajar Indah Putri Indriani HIP MSI Beserta dengan Pak Harun sebagai perwakilan hospital Jadi saya persilahkan kepada Ibu Bupati untuk menandatangani not lakasuk pemahaman Kemudian dilahirkan oleh Bapak Hakun Hafif dari remponnya selain sebagai aktif penandatanganan Ini bagian terima kasih Sebenarnya tidak menandatangai Bapak Hakun Hafif dari remponnya selain di tempat, kami akan mempersilahkan kerjaan Ibu Bupati Di tempat, kami akan melihat Saya akan memperlukan Ibu Bupati Aku akan melihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih